Tangisan bocah yang kelaparan di Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor menarik perhatian Kementerian Sosial, Kemensos, RI. Kemensos RI pun menurunkan timnya untuk melakukan asesmen terhadap keluarga dari bocah yang diketahui bernama Gibran tersebut. Di rumah yang tak begitu besar, petugas Kemensos RI menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangannya kepada ayah dari Gibran yakni Hamzah. Bapak dari tiga orang anak itu pun merespons baik dan juga menerima bantuan yang diberikan oleh petugas. Usai memberikan bantuan, petugas Kemensos itu pun masih berada di depan rumah Gibran sambil berbincang dengan tim lainnya. Tiba-tiba Kepala Desa Rawa Panjang, Muhammad Agus bersama jajarannya datang menghampiri petugas Kemensos. Muhammad Agus pun menanyakan maksud dan tujuan dari kedatangan petugas Kemensos di tempat tersebut. Kenapa diarahkan ke sini? Siapa yang mengarahkan ke sini? Tanya Pak Kades kepada petugas Kemensos dengan raut wajah kurang bersahabat. Petugas Kemensos pun menjelaskan bahwa timnya belum sempat mendatangi kantor desa sehingga langsung mendatangi lokasi. Dengan lemah lembut, petugas itu menerangkan bahwa mendapat instruksi untuk menindaklanjuti video yang viral tersebut. Kepala desa itu pun memberikan jawaban monohok, di mana ia tidak berkenan dengan kehadiran petugas yang datang langsung ke lokasi. Ia mengatakan bagi siapapun yang ingin berkomunikasi dengan keluarga Gibran maka harus melalui pengurus wilayah setempat. Hal itu kata dia berdasarkan kesepakatan bersama pihak-pihak terkait dan lingkungan sekitar. Ia pun berkilah langkah bijaksana yang diambil itu bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada keluarga Gibran dan juga menghindari kesenjangan sosial di wilayah setempat. Bukannya kita tidak menghormati dan tidak berterima kasih atas perhatiannya, kita ingin menjaga hak keluarga. Kita yang mengatur pak, karena dengan begini akan ada kecemburuan sosial, begini, kok yang diperhatikan dia doang, padahalkan masih banyak rakyat kita yang butuh perhatian, katanya. Setelah berbincang saling menjelaskan maksud dan tujuannya, suasana di lokasi itu pun pun kembali cair. Jangan lalui Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.